Apabila Tuhan menyelamatkan kita, dia menyelamatkan seluruh diri kita. Hal itu sudah terjadi sekarang dan akan menjadi sempurna di akhir zaman sebagaimana Maria juga menjadi baik suci Allah sendiri. Karena itu kita harus muliakan Allah mulai sekarang ini dengan tubuh kita. Martabat yang manusiawi telah diangkat pula ke dalam kemuliaan keilahian ketika kita boleh nyadari kembali akan setiap anugerahnya dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapak dan Butra dan Rok Kudus Rahmat dan Damai Syatra dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Para Romo, Suster, Prater, Bapak, Ibu, Saudara, Sudah dikasih Tuhan, hari kita bersama gereja merayakan hari raya Santa Pran Maria diangkat ke surga. Kita diundang kembali untuk semakin merasakan mengalami akan perayaan iman sebagaimana telah dihidupi oleh Santa Pran Maria yang diangkat ke surga yang boleh menikmati kemuliaan karena kebersatuannya dengan Sang Putra yang memang sejak awal mula Maria menanggapi akan panggilan menjadi Bunda Yesus menjadi Bunda Penebus. Dalam Sabda Tuhan hari ini kita akan dihantar untuk boleh merenungkan akan perjalanan hidup Maria yang tidak hanya karena dia menjadi Bunda Yesus tetapi lebih-lebih karena Maria menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman menangkap kehendak Allah dalam dirinya untuk boleh menjalani perutusannya menjadi Bunda Penebus. Kita pun dipanggil agar kita boleh semakin beriman dalam aneka peristiwa hidup kita sehingga pada saatnya ketika kita tetap setia dalam panggilan kita masing-masing akhirnya kita boleh juga dimuliakan di dalam kerajaannya sebagaimana Maria dimuliakan diangkat ke surga jiwa raganya. Marilah berdoa Allah Bapak yang mahu kuasa dan kekal Engkau telah mengangkat Bunda Putramu Santa Pran Maria yang tidak bernoda dengan jiwa raganya ke dalam kemuliaan surga kami mohon dengan rendah hati semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah kau berikan kepadanya sebab gelap pengantara kami kini dan sepanjang masa Bacaan dari Kitab Wahyu Aku Yohanes melihat baik suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam baik suci itu Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah makota dari 12 bintang di atas kepalanya Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan Ia berteriak kesakitan Maka tampaklah suatu tanda lain di langit seekor naga merah padam yang besar berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya Segera sesudah perempuan itu melahirkannya nanti dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi yang akan tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan kehadapan tahtanya Lalu perempuan itu lari ke padang gurun dimana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga Sekarang telah tiba keselamatan kuasa dan pemerintahan Allah kita Sekarang telah tiba kekuasaan dia yang diurapi Allah sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilempar ke bawah Demikianlah sabda Tuhan di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari ofir Dengarlah hai putri Lihatlah dan sendengkanlah telingamu lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayamu Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu sebab dialah Tuhanmu sujudlah kepadanya Berpakaian emas dari ofir Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa Mereka masuk ke dalam istana raja Setelah kananmu berdiri for my story Berpakaian emas dari ofir Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kebagaia jemaat Ki Korintus Saudara-saudara Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Sebab Sama seperti maut datang karena satu orang manusia Kemikian juga Kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan agam Kemikian pula semua orang akan kehidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kegiatangannya Kemudian tibalah kesudahan yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut Kemikianlah Sabda Tuhan Haleluya 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 Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas, Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas, Anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimu, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan kuduslah namanya. Ramatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencereberikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abram dan kuturnannya, untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak-ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pengalaman kehadiran orang spesial dalam hidup kita menjadi sangat berarti. Pengalaman mengunjungi dan dikunjungi adalah suatu berkat, ketika tidak hanya melihat sekedar begitu saja. Mari kita ingat kembali pada saat kita melakukan perjalanan untuk mengunjungi teman atau anggota keluarga kita. Jika kita terima dan kita disambut dengan baik, kunjungan itu sungguh berarti. Kita yang datang jauh-jauh merasa ada sesuatu yang istimewa. Demikian juga pengalaman saat kita dikunjungi oleh anggota keluarga atau teman atau sahabat kita. Jika kita menerima mereka dengan cara yang ramah, gembira dan menyenangkan mereka, pasti akan merasa ada sesuatu yang lain. Yang pasti ada sesuatu yang sangat berharga. Tidak hanya sekedar perjumpaan manusiawi, tetapi juga menjadi saat perjumpaan iman. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Pran Maria diangkat ke surga. Merupakan suatu perayaan iman. Maria mengunjungi Elizabeth dan kehadirannya dirasakan sebagai suatu berkat yang luar biasa oleh Elizabeth. Perempuan ini merasakannya dengan segenap jiwa raganya. Karena ketika Maria memberi salam kepadanya, anak yang ada dalam kandungannya melonjak kegirangan. Maria perempuan yang diberkati oleh Tuhan diantara segala perempuan dan kiranya buah rahimnya juga diberkati. Saudara-saudari, disinilah perayaan iman menjadi jelas berkaitan dengan peranan Maria sebagai Bunda Yesus, sebagai Bunda Penepus yang ikut ambil bagian secara penuh dalam karya keselamatan. Saudara-saudari, gereja percaya bahwa Santa Pran Maria sebagai Bunda Penepus sudah dipermuliakan dengan jiwa raganya dalam persekutuan dengan putranya. Mengapa hal ini terjadi? Karena dia sangat diberkati oleh Tuhan. Maria mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Yesus putranya. Persatuan yang mesra itu terjadi tidak hanya karena ia mempunyai hubungan jasmani dengan Yesus sebagai ibu Tuhan. Tetapi terutama karena Maria memiliki iman yang luar biasa. Berbagilah ia yang percaya, tadi dikatakan dalam Injil. Dia menjadi ibu Tuhan karena iman. Dari sebab itu dia pantas menjadi orang pertama yang dibangkitkan dari antara orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Saudara-saudari, lalu apa artinya perayaan ini bagi kita? Memuji Tuhan dengan seluruh jiwa dan raga kita pertama-tama karena karya yang dilakukannya terhadap Maria. Allah telah memandang kerdan hambanya. Kita memuji Tuhan karena kita percaya juga bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga tubuh kita. Apabila Tuhan menyelamatkan kita, Dia menyelamatkan seluruh diri kita. Hal itu sudah terjadi sekarang dan akan menjadi sempurna di akhir jaman. Sebagaimana Maria juga menjadi baik suci Allah sendiri. Karena itu kita harus muliakan Allah mulai sekarang ini dengan tubuh kita. Martabat yang manusiawi telah diangkat pula ke dalam kemuliaan, keilahian. Dan ketika kita boleh menyadari kembali akan setiap anugerahnya dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, berbeda dengan semangat yang ada dalam dunia kita. Menghormati tubuh kita karena tubuh kita ini adalah ciptaan Allah sendiri. Dan dijadikan baik suci-Nya. Kita tidak hanya menghormati tubuh kita supaya hanya tampak cantik, Tampak ganteng, tampak kuat, tampak sehat. Kita menghormati tubuh kita karena tubuh kita yang seperti saat ini Dijadikan Allah sebagai tempat kediamannya sendiri. Misteri yang kita reakan pada hari ini memperlihatkan bahwa Keagungan dan kemuliaan itu bukan terletak pada hal yang tampak Dan bukan pula pada apa yang dikerjakan manusia. Maria bukan hanya mendahului kita dalam kemuliaan. Melainkan pula akan teladan hidupnya. Bagaimana Maria ketika menanggapi akan panggilan menjadi Bunda Penebus Lewat piat poluntas tua. Menangkap kehendak Tuhan. Dan itulah yang pada akhirnya dijalani, dinikmati, dan dimaknai oleh Bunda Maria Sampai pada kesudahannya. Mulai saat menerima kabar gembira dan bahkan sampai di bawah kayu salib. Maria mempersembahkan hidupnya, Mempersembahkan kegembiraan sukacitanya. Maria mempersembahkan sedihnya dan bahkan baik dalam suka memudalam duka Boleh dipersembahkan dalam iman akan anugerah Yang sungguh-sungguh menghantarkan Maria Dimampukan bersyukur dalam perkara dan bahkan dalam setiap perkara hidupnya. Maria menyimpan, merenungkannya, dan itulah yang dipersembahkan kepada Allah. Dalam iman dan kendan hati, ada sukacita dan nyanyian pujian kepadanya. Dan itulah yang terjadi pula dalam Injil hari ini, Bagaimana Maria memuliakan dengan jiwa raganya Atas karya agung keselamatan Tuhan. Sudah-sudari, kita boleh merenungkan akan dua hal yang kiranya akan menjadi perhatian bagi kita. Kita belajar dari Maria, bahwa kehadiran Maria kepada sudarinya Juga menjadi tanda tidak cukup hanya membawakan diri secara manusiawi. Tapi justru yang dibawa adalah Yesus. Maka ketika kita hadir kepada sama kita dan kita membawa Yesus, Maka yang terjadi adalah sukacita, yang terjadi adalah gembira. Maka menjadi permenungan bagi kita, Apakah kehadiranku sudah membawa sukacita dan kegembiraan dalam hidup sesama kita? Keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, Apakah makna kehadiranku di tengah-tengah kebersamaan dengan mereka? Yang kedua, kita boleh belajar dari Maria, Yang boleh menjalani, menikmati, dan memaknai setiap perkara hidupnya, Dan bahkan merenungkannya di dalam hatinya, Agar boleh tetap memuliakan Tuhan dalam aneka perkara hidup, Dengan keseluruhan jiwa raganya yang selalu dipersembahkan kepada kehendak Allah. Artinya apa? Artinya dalam situasi keadaan apapun juga, Mampu menangkap kehendak Allah, Yang menghantarkan kita pada keselamatan. Entah itu dalam keadaan suka, Maupun dalam keadaan duka, Kita tidak sendirian, Kita bersama dengan Maria, Menangkap dalam aneka peristiwa, Apa yang sedang dikendaki Tuhan bagi hidup kita. Sehingga kita akan dimampukan, Menjalani, menikmati, dan memaknai, Begitu anugerah Tuhan menghantarkan kita pula pada saatnya, Dimana kita boleh memuliakan Allah dengan seluruh jiwa dan raga kita. Sehingga pada saatnya pula, Kita boleh menikmati kemuliaannya. Sebagaimana Maria, Santa Pran Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya, Bunda Maria dimuliakan, Karena kebersatuan dengan sang putranya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mulai dari sekarang, Segala keturunan akan menyebut, Aku berbahagia, Karena yang makuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, Dan namanya adalah kudus. Marilah berdoa. Allah Bapak kehidupan dan kebangkitan kami, Kami telah kau perkenankan iku serta dalam perjamuan suci, Guna menghormati Santa Pran Maria yang diangkat ke surga. Semoga berkat pertolongan Bunda Putramu, Kami kau antar kepada kebangkitan yang mulia, Sebabilah Tuhan dan pengantar kami. Sudara-sudari, mari kita mengakhiri perayaan Ikaristi. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu, Semoga Allah yang mahu kuasa, Memberkati saudara sekalian, Bapak dan putra dan rohku hudus. Sudara-sudari, pergilah dalam damai, Sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.